Bera-bera sakit hati S pun menolak dengan keras Sehingga kemudian Barry merencanakan pembunuhan tersebut Kejadian bermula pada 16 Maret 2023 Saat itu kakak korban curiga atas kematian S yang mendadak S saat itu sedang tertidur di kamar Kemudian dibangunkan secara tiba-tiba oleh Barry Dan dibaksa meminum air putih yang sudah dicampur racun Setelah melakukan aksinya itu Barry kemudian langsung pergi ke tambak Dan kembali sekitar 30 menit kemudian Saat pulang ke rumah Barry sempat berakting menolong dan membawa korban ke puskesmas Tapi naas Korban sudah sekarat Sehingga nyawanya tidak tertolong Dari hasil penyelidikan polisi Barry mengetahui racun itu Setelah melihat video di Youtube Kapolres Tulang Bawang menjelaskan Pelaku meracuni korban dengan racun tawas Yang dibeli secara online Seharga Rp117.000 Barry kemudian ditangkap di rumah mertuanya Pada Kamis 30 Maret 2023 Atas perbuatannya itu Barry terancam hukuman maksimal mati Gimana menurut kalian guys? Semoga pelaku dapat hukuman seberat-beratnya